Direktur Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat Dr. Indah Nur Syamsi melakukan rolling kepada tenaga kesehatan yang bertugas di ruang karantina pasien COVID-19. Ada sebanyak 13 tenaga kesehatan yang mendapat rollingan. Perolingan tersebut dilakukan untuk menjaga imunitas tenaga kesehatan yang selama ini bekerja di ruang karantina. Demi menjaga imunitas kesehatan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Direktur Rumah Sakit Umum Regional Sulawesi Barat Dr. Indah Nur Syamsi telah melakukan rolling terhadap belasan tenaga kesehatan yang bertugas di ruang karantina COVID-19. Sebanyak 13 tenaga kesehatan yang di rolling untuk menjaga imunitas tubuh dan digantikan dengan tenaga kesehatan yang baru. Dr. Indah Nur Syamsi mengatakan, ini bukan pemberhentian. Rolling dilakukan idealnya setiap bulan demi menjaga imunitas tenaga kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya mendapat pemerataan insentif. Jadi itu bukan pemberhentian. Itu istilahnya rolling ya. Jadi memang ini tidak tiba-tiba, karena memang itu idealnya setiap bulan. Setiap bulan dilakukan rollingan dengan mengganti tenaga yang sudah kita bertugas, satu bulan kemudian harus diganti lagi dengan tenaga lain yang baru. Kenapa seperti itu? Karena untuk tetap menjaga imunitas daripada para tenaga kesehatan. Nah, kemarin ini kita tidak melakukan perolingan selama setiap bulan, karena berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan adalah insentifnya belum kita berikan, karena itu masih berkrisis. Nah, sekarang ini setelah kami hitung-hitung, itu kan sudah lima bulan bekerja pada area Tuna Merah dengan area tingkatan tinggi virusnya. Nah, sehingga tentu saja kita harus berpikir supaya anak-anak ini tetap menjadi sehat. Jangan dia bekerja melayani orang sakit, kemudian pada akhirnya dia menjadi sakit. Sehingga memang perlu dilakukan rolling dengan mengganti tenaga baru, perawat yang sama dengan kompetensi yang sama, kemudian perawat yang ini kita istirahatkan dulu, kemudian kita ganti dengan tenaga yang baru. Supaya karena tenaga yang baru kan tentu dia lebih fresh, lebih bagus daya tahan tubuhnya. Ya, tentu yang kita tidak inginkan adalah imunitasnya itu menjadi turun. Dokter Indah Nur Syamsi menegaskan bahwa tenaga kesehatan baru yang menggantikan tenaga kesehatan lama, kondisinya akan dipantau. Apabila nakes tersebut sudah mulai drop kondisinya, tentunya akan dilakukan perolingan lagi. Hal ini dilakukan agar tenaga kesehatan yang bertugas di ruang karantina tetap sehat, dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.